Intro Welcome to our channel Nama Komitet Gosudarstevnoi Bezopasnosti atau KGB Khususnya di masa-masa perang dingin Barangkali santer kita dengar bahkan hingga hari ini Namanya tidak jarang disebut dalam berbagai film-film produksi Hollywood Dan seringkali diberikan peran sebagai musuh CIA Badan mata-mata milik Amerika Serikat Jadi, KGB merupakan badan intelijen dan keamanan utama pemerintah Uni Soviet Yang beroperasi dari tahun 1954 Sampai keruntuhan negara itu di tahun 1991 Kendati CIA berdiri lebih awal di tahun 1947 Banyak yang berpendapat kalau KGB dianggap sedikit lebih unggul Di berbagai aspek Mulai dari kualitas personel agen-agennya Strategi infiltrasi dan spionase Hingga eksekusi target Lantas, benarkah demikian? Apakah KBG benar-benar jadi salah satu badan mata-mata paling ditakuti di dunia? Berbeda dengan Amerika Serikat Pendirian Uni Soviet sebagai negara tidak bisa dilepaskan dari operasi intelijen itu sendiri Sejak tahun 1917 Telah ada lembaga serupa bernama Sheka Semacam organisasi polisi rahasia Soviet Yang didirikan oleh Zovnarkom Semacam dewan pemerintahan Soviet Yang tidak lama setelah revolusi Bolshevik Selain Sheka, cikal bakal berdirinya KGB tidak terpisahkan dari NKGB, NKVD, dan MGB Ketiganya merupakan lembaga dari kementerian yang bertugas untuk mengurusi keamanan negara dan operasi intelijen Dengan kata lain, Uni Soviet secara empirik telah memiliki pengalaman yang cukup dalam hal urusan mata mematai Sebelum akhirnya KGB resmi dibentuk pada tahun 1954 Nah, secara sederhana Nah, secara sederhana KGB memiliki peran multi-faced atau multi-sisi Baik di luar sisi maupun di dalam negeri Keamanan internal, intelijen asing, kontra intelijen, atau sebagai polisi rahasia Markas KGB berada di tempat yang saat ini menjadi bangunan terkenal di Lubyanka Square Bukan lapangan merah di Moskow Gedung yang sama yang saat ini menjadi markas FSB atau layanan keamanan federal Rusia Dengan fungsi serupa KGB dulu Namun, dengan reputasi yang tidak begitu bernas Presiden Rusia Vladimir Putin pernah bekerja untuk KGB sebagai perwira intelijen asing Dari tahun 1975 hingga tahun 1991 Meskipun KGB tidak bekerja secara langsung di 15 Republik Soviet Masing-masing negara memiliki KGB-nya sendiri Yang dirancang dengan cara yang hampir sama Dan melakukan banyak tugas yang sama Penggabaran mengenai KGB tadi sekilas biasa-biasa saja Ya, seperti umumnya lembaga-lembaga serupa di berbagai negara Terus, apa yang membuatnya begitu ditakuti di dunia? Nah, KGB didirikan di bawah kepemimpinan salah satu Sohib Bung Karno Nikita Khrushchev Pendahulu KGB adalah NKGB atau Yang beroperasi sebelum dan selama Perang Dunia II ketika Joseph Stalin menjadi kepala negara Bahkan dinarasikan sebagaimana dalam rilis history Mata-mata NKGB bekerja begitu efektif Sehingga Stalin dapat mengetahui lebih banyak tentang aktivitas militer sekutunya dalam Perang Dunia II Ketimbang yang sekutunya ketahui tentang militer Uni Soviet Ya, selain musuh Badan intelijen Soviet ini sukses memata-matai sekutunya sendiri Meskipun pejabat dan pemimpin AS di kantor layanan strategis Badan yang kemudian berubah menjadi Central Intelligence Agency atau CIA Khawatir tentang aktivitas spionase Soviet selama perang Agen-agen NKGB dikatakan telah menyusup ke fasilitas penelitian senjata nuklir di Los Alamos, New Mexico Yang baru ketahuan setelah perang berakhir Ya, soal infiltrasi Agen-agen KGB terkenal cukup andal dan ditakuti di dunia Kisah yang paling terkenal adalah Selain menyusup ke fasilitas penelitian senjata nuklir Bagaimana agen KGB mampu menyusup ke dalam CIA Dalam tulisan bertajuk How to Zest Super Spy Swingers Infiltrated the CIA Yang dipublikasikan Spyscape menuturkan Agen KGB dimaksud bernama Carol Kosher Kosher merupakan agen KGB yang menginfiltrasi dan bekerja untuk CIA selama perang dingin Serta mengirim banyak informasi rahasia kepada Soviet Baru pada tahun 1966 Mata-mata berkebangsaan Ceko ini ditangkap oleh otoritas Paman Sang Akhirnya pengaruh KGB dalam urusan dunia bisa dibilang mencapai puncaknya selama perang dingin Disebut sebagai perode pertikaian diplomatik dan strategis antara Uni Soviet dan Amerika Serikat Serta sekutu Eropa Baratnya Layanan mata-mata Soviet dengan nama apapun berjuang untuk mendapatkan pijakan di Amerika Serikat pada perode awal pasca perang Ini disebabkan oleh penyelidikan yang didorong oleh apa yang selanjutnya dikenal sebagai Red Scare Disinilah kehebatan KGB untuk urusan susup menyusupi Dalam buku Red Scare or Red Minish American Communism and Anti-Communism in the Cold War Era tahun 2000 Red Scare merupakan propaganda ketakutan yang meluas akan potensi kebangkitan komunisme, anarkisme, atau ideologi kiri lainnya oleh suatu masyarakat atau negara Akhir tahun 40-an dan 50-an para pejabat AS menjadi sangat cemas terhadap infiltrasi komunis dalam urusan Amerika Serikat Baik di dalam negeri maupun luar negeri Istilah ini dipelopori Senator AS Joseph McCarthy Yang berusaha mengidentifikasi dan menggagalkan pengaruh komunis dalam masyarakat AS Peristiwa-peristiwa tersebut lalu dikreditkan dengan menjauh tuhkan sebagian besar partai komunis Amerika Serikat Hingga menghambat perekrutan agen KGB di AS Jika di luar Soviet lembaga ini cukup andal Jangan tanya bagaimana sepak terjangnya di dalam negeri Yang paling terkenal perutamanya di Rusia dan Republik-Republik Satelit Uni Soviet adalah Untuk memadamkan perbedaan pendapat dengan terlebih dahulu Mengidentifikasi pembangkang-pembangkang yang mempromosikan ide-ide politik Dan atau segala hal yang anti-komunis Ketika target telah terkunci Hal yang selanjutnya dilakukan adalah eksekusi Dalam melakukan tugas ini Agen KGB kabarnya sering menggunakan cara-cara yang sangat brutal dan tajam Ya, memang fungsi domestik utama KGB adalah Untuk melindungi para pemimpin partai komunis di Uni Soviet Dan dengan demikian menjaga ketertiban politik Salah satu operasi KGB paling terkenal adalah Menggagalkan revolusi Hongaria di tahun 1956 Agen KGB terlebih dahulu menangkap para pemimpin gerakan sebelum negosiasi Yang dijadwalkan dengan pejabat Soviet di Budapest 12 tahun kemudian, KGB mengambil peran utama dalam menghancurkan gerakan reformasi serupa Di negara yang saat itu masih bernama Cekoslovakia Peristiwa terakhir ini yang dikenal sebagai Preju Spring terjadi di tahun 1968 Yang mengakibatkan perubahan dalam pemerintahan Cekoslovakia Namun, pasukan Soviet akhirnya dikirim ke negara itu Untuk membangun kembali alih dan memulihkan pengaruh partai komunis KGB kemudian menargetkan para pembangkang Termasuk mereka yang melakukan aksi protes tanpa kekerasan Memenjarakan dan dilaporkan dalam sejumlah kasus Serta terakhir, mengeksekusi mereka Direktur CIA pertama Alan Dules Sebagaimana dikutip history pernah berkata bahwa KGB lebih dari sebuah organisasi polisi rahasia Lebih dari sebuah organisasi intelijen kontra intelijen KGB adalah instrumen untuk subversi, manipulasi dan kekerasan Untuk intervensi rahasia dalam urusan negara lain Akan tetapi terlepas dari reputasi KGB di kancah global KGB bukannya tanpa celah Ya, lembaga ini gagal membendung gerakan reformasi yang dipimpin pekerja di Polandia Yang saat itu merupakan Republik Satelit Soviet pada tahun 80-an Dikatakan bahwa upaya-upaya yang berhasil dari para reformator anti-Soviet di Polandia Mungkin pada akhirnya jadi salah satu pendorong kejatuhan komunis di Eropa Jadi pada akhirnya, pecahnya Uni Soviet di tahun 1991 Turut berdampak terhadap eksistensi KGB Ya, lembaga ini dibubarkan dan digantikan oleh Dinas Keamanan Domestik Baru Federal Security Service atau FSB Badan intelijen inilah yang menempati bekas markas KGB di Moskow Meskipun tidak semengerikan KGB Beberapa pihak menurut FSB melakukan banyak tugas yang sama Seperti pendahulunya itu Atas nama melindungi kepentingan pemerintah Rusia dan para pemimpinnya Itulah tadi fakta-fakta terkait Komitet Gossudar Stavanoi Besopanosti yang jadi salah satu Badan mata-mata paling ditakuti yang pernah ada di dunia Terima kasih telah menonton!